Intro Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esrasoru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan dibilang kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin, Dominggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silahkan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Bagaimana Pak Esar dan keselamatan bagi orang yang murtad, yang bagi percaya kembali pada Yesus Pak? Yang murtad ya nggak selamat dong. Gimana pertanyaannya? Ya, kalau misalnya ada orang, bagi orang yang murtad, lalu dia balik lagi percaya sama Yesus Pak. Begini, kita harus sama definisi dengan murtad dulu. Ya karena banyak orang tidak memahami istilah murtad. Nah, murtad itu tidak boleh dianggap bahwa sekedar pindah agama murtad. Murtad itu berbaliknya pikiran dan perasaan kepada Tuhan. Jadi misalnya, tadinya mengasihi Tuhan, sekarang jadi benci. Nah, ada orang yang pindah agama, tapi dia sebenarnya tetap, waduh, mungkin karena terpengaruh dan tergoda dengan aminah, lalu dia pindah agama. Tapi sebenarnya, sementara dia sudah jadi mu'alaf pun, tapi dia sebenarnya hati kecilnya itu masih percaya kepada Yesus. Dia pergi ke gereja, atau bahkan masuk masjid, tapi tetap yang dia doa kepada Yesus. Nah, menurut saya itu dosa besar, tapi dia nggak murtad. Tapi, model kayak Yahya Waloni yang setelah keluar, lalu maki-maki kita kayak benci, itu murtad. Nah, tapi harus ingat bahwa ada juga orang yang tidak pindah agama, tetap dalam Kristen, tapi sebenarnya sudah menyangkali kebenaran sedemikian rupa. Tidak lagi berbalik pikiran dan perasaan pada Tuhan dan kebenaran. Menurut saya, dia murtad di dalam Kristen. Jadi, saya dulu ingat ada penghutbah yang saya ingat, dia berkhutbah tentang anak yang hilang. Yang di Lukas 15, lalu dia bilang, di sini orang hanya biasa lihat satu anak hilang, tapi saya melihat dua anak yang terhilang. Yang satu hilang di luar rumah, yang satu hilang di dalam rumah. Anak bungsu hilang di luar rumah, tapi anak sulung hilang di dalam rumah. Nah, mungkinkah ada yang murtad di luar, ada yang murtad di dalam. Nah, jadi menurut saya hard definisi itu dulu. Tapi kalau dia sungguh-sungguh murtad, dia memang sungguh-sungguh belum percaya. Dan kalau dia kembali, ya tentu saja. Tuhan pasti akan selamatkan dia kalau dia betul-betul bisa kembali. Tapi dalam pengalaman, biasa orang-orang yang murtad itu sukar kembali. Kecuali dia memang orang pilihan Allah. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini. Terima kasih telah menonton!